Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali ke Ocim Channel hari ini saya akan membagi pengalaman dari hasil yang pernah saya pakai yaitu clip-on clip-on biasanya itu clip-on ada tambahan instrumen atau apa itu namanya pakai komponen lain tapi ini kita langsung dengan kita modip clip-on yang ada seperti clip-on bandu ini clip-on bandu ini biasanya itu kabelnya itu jacknya TRS yang dua ring kalau kita masukkan ke HP yang kita akan rekam itu tidak mungkin bersuara karena untuk HP itu harus ada tiga ring TRS jadi makanya saya buat ini kita modip ini dengan modal mungkin kurang lebih Rp15.000 ya beli kabel ini dengan jack kabel jack yang ada ini ini bentuknya begini ya ini kita beli Rp15.000 ini kurang lebih panjangnya itu kurang lebih 1 meter setengah nah ini jacknya ini modal jacknya seperti ini 3 ring TRS ini ini biasanya kita beli pakai kalau yang ada clip-on bandu ini ya biasanya ini pakai jack ini cuma dua ring gitu kita pakai split splitter itu ya kalau kita beli langsung yang clip-on bandu begini biasanya itu yang tadi saya katakan itu jacknya itu hanya dua ring gitu seperti ini modalnya ini dua ring jadi kita kalau masukkan ke HP yang akan kita rekam ini tidak akan berbunyi tidak mengeluarkan rekaman gitu ya biasanya banyak orang-orang menyarankan dengan memakai splitter seperti ini ini kita juga ada splitter kemudian kita masukkan ke logo yang ada mic ya ini mic ini ini apa handset ini mic ini juga ada tapi ini tidak kelihatan ya kelihatan ini nah ini TRRS kalau ini TRS beda ya nah sedangkan kalau kita modif sekarang kita modif begini ini dengan kabel yang udah kita beli jadi kemudian kita masukkan ke dalam mic ini clip-on ini ini kan sambungan disini ya kita ini sambungan kita kupas kemudian kita modif nah ini biasanya ini ada yang bentuknya disini mic ini ada ini ada ground biasanya itu ya itu biasanya gitu ada dua macam ini ground ini mic tapi untuk yang saya pakai itu udah saya modif kali-kali gitu ya ternyata ini ini untuk mic ini ini untuk mic ini untuk ground kemudian yang satu dan dua ini kita tidak pakai kita buang kabelnya ini ini kan ada isi empat kabel ya empat kabel kemudian kita pakai dua di ring tiga dan empat ini nah sedangkan untuk kabelnya ini biasanya ini kalau yang udah umum di pasaran ini ini ground ground ini mic atau kalau enggak ini mic ini ground sekarang kalau untuk maka yang untuk yang model TRS begini saya pakai biasanya itu kendor atau kalau enggak disini itu enggak masuk dengan dengan posisi ini ya posisi ini biasanya tidak tidak masuk kalau ini yang yang tiga ring tiga ring aman ini aman karena ini udah tiga ring tapi kalau yang dua ring biasanya ini ini biasanya jarang ini jarang masuk kalau lagi bagus bagus suara itu keluar kalau lagi tidak itu ngadat justru itu kita khawatir kalau rekaman kita bagus dengan kendala suara tidak ada itu kan jadi jelek justru itu ini kita modip yang ini kemudian yang kita pakai seperti yang tadi kita pakai ini ini kita jadikan mic yang di bidang 4 kemudian ini ground ini ground nanti ini kalau dilihat kabel ini ada kabel ini warna dasar warna kabel itu terbuka kalau ini berwarna ini biasanya berwarna justru yang berwarna yang merah ini ini biasanya ini biru biru merah dengan warna kabel gitu ya warna apa itu namanya kabel bentuk kabel ini biru merah ini sekarang yang merah ini kita jadikan ground jadikan ground yang ini kita jadikan mic sekarang ini kita coba ya berfungsi atau tidak ini ini kita pakai yang eksternal mic eksternal kita pakai sekarang ini kita coba ini mampu bunyi untuk rekaman sekarang kita coba coba sekarang kita coba dengan yang di click on ini ya kita masukkan kemari masukkan nah ini kemudian ini kita pakai untuk ngeblok atau untuk apa ini t123 nah ini untuk ngeblok atau untuk bikin rekaman gitu ya untuk mengisi suara yang lain ini lebih bagus ini karena tidak pakai kita menggunakan splitter lagi dengan dua dengan dua jack ini ring ini ya kita ini kali-kali ya bukan apa-apa sering gaganya dibandingkan dengan kondisi yang kita langsung kita sordel di ini di samping sini ya kita sordel kita beli kabel model kabelnya begini ya ini banyak di pasaran di lazada itu kita banyak nah ini kita pergunakan itu aja untuk merekam di hp karena kalau yang model begini untuk di hp tidak bisa tapi ini untuk di audio langsung gitu ya jadi kita kembali lagi kepada penggemar audio kalau hp itu tidak apa nam tidak bisa merekam mengeluarkan suara karena kita udah beli mahal-mahal clip on atau apa gitu ya coba kita modip dengan tiga ring seperti ini ini splitter tapi yang kita inginkan ringnya tiga ini jadi kita tiga ring ini mudah-mudahan kalau ini aman lah gitu ya tapi jangan pakai splitter ini jangan pakai ini kita kemudian ini kita masukkan kemari ya ke sini ya ini kan logo itu ya apa mic bukan-bukan begini maksudnya tapi khusus yang ringnya tiga sebagai contoh ini sebentar nah ini kita kembalikan lagi nah ini nah ini ini yang tiga ring gini yang kita kita ini ini kabel ini sudah ada sudah banyak di pasaran ya biasanya itu ini dengan 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 jack ini kemudian yang bawah juga sama dengan jack ini yang ring tiga tapi kita itu kita potong kita korbankan kemudian kita masukkan ke ini ke apa namanya nih clip on ini kita sordal kemudian ini kita ini kita korbankan juga clip on yang yang ada yang pakai ring dua ini ya ya mudah-mudahan youtuber-youtuber baru yang ingin merekam tapi ya kita baru baru mencoba gitu ya jangan sampai kita peralatan itu kita mahal-mahal tapi tidak bisa digunakan karena kita coba ini aja kalau memang ada clip on yang pakai clip on kalau ini yang sistem bandu ya sistem bandu terserah tapi untuk ke rekaman ke hp hp jack hp ini menggunakan cek ini ya ring tiga mudah-mudahan dengan ini tidak ada kendala rekaman bagus suara pun bagus sekian dari saya semoga ini video bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati